Hal itu disampaikan Ketua MWCNU Wonoayu Sidoarjo H. Anas Dimiyati Sesaat setelah proses pelantikan pengurus lembaga di kantor MWCNU Wonoayu Jalan Masjid Anur Pilang Ketua Tanvidya NU Wonoayu H. Anas Dimiyati Meminta kepada para pengurus lembaga agar benar-benar menghayati Bahwa organisasi yang diemban tersebut adalah amanah dari Allah SWT Oleh sebab itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab Pasalnya bayat yang telah dilakukan ini selain diucapkan dengan lisan Diakini dalam hati dan harus dilakukan dengan perbuatan Setelah dilantik diharapkan para pengurus lembaga mampu melaksanakan program hingga turun ke masyarakat Sehingga berbagai program itu bisa diterima masyarakat luas Khususnya warga Nahdiin di Wonoayu Di Batu Maka sekarang ini berhubungan dari lembaga dan dilakukan oleh ramah kerja lembaga Maksud dan tujuan ini dilakukan Memang benar-benar bahwa yang menjadi lembaga Yang menjadi penurus lembaga ini tidak pernah menghayati Apa yang akan dilaksanakan itu betul-betul menanamkan Bahwa ini benar-benar amanah dari Allah SWT Pertama, Ketua Tanvidya MWCNU Wonoayu melantik pengurus lembaga Daku Anah Datul Ulama, LBM NU, LTM NU, dan Les Bumi NU pada Rabu 2 Maret lalu Kedua, pelantikan pengurus lembaga pendidikan Ma'arif NU Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia RMINU, dan LPBHNU ini dilakukan di kantor majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama Wonoayu Yang dilakukan pada Jumat 4 Maret 2022 Sementara itu lembaga lain yang akan dilantik yakni LASISNU, LPNU, LPPNU akan dilakukan pada Sabtu malam 5 Maret 2022 Dan pelantikan LKNU, LKKNU, LWPNU, dan LPBINU akan dilantik pada Minggu 6 Maret 2022 Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid Madu TV mewartakan